Beber parpol kalah di 2024 bisa masuk penjara semua? Duh, menkominfo, kaca pelosan. Karena kalau kalah meleset, bos masuk penjara makanya. Kalau kalah masuk penjara. Kenapa begitu? Masalahnya banyak semuanya, kan? Semua politik. Jadi cari suaka bersama-sama? Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Bukan, maksud saya. Kita kan tahu lah. Kita nggak usah. Oh, bukan ya? Kurah-kurah dalam perahu nih. Berarti keputuset ya? Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline. Iya, iya. Iya, kan? Jadi partai politik. Paidang nih, itu paidang. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung natang. Nggak boleh kalah. Kalau kalah pasti penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik. Bukan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Tanjokowi untuk orang-orang. Wah, ini saya nyimak persidangan kasus BTS kok mengerikan sekali. Hakimnya tegas. Waduh, ngeri deh. Ngeri nih. Nah, belum lama dilantik juga itu. Pak Budiari Setiadi, yang dari Projo itu, dikait-kaitkan dengan kasus yang menyeret Menko Minfo yang lama. Pak Joni Kiplate. Ini gayeng ini. Lalu apa hubungannya kasus ini dengan Pak Budiari? Benarkah adiknya yang membuat banyak pihak berpikir jika Menko Minfo bisa tersandung kasus yang sama? Nah, kebetulan adik Pak Budiari ini yang bernama Chandra Hari Setiawan sempat jadi Direktur Sarana Global Indonesia dan PT SGI. Itu disebut-sebut jadi penyumbang uang 28 miliar. Wah, ini kabar-kabarnya ini. Ini saya cuma menyampaikan ini. Ya, sumbangan apa itu? Sumbangan untuk meredam kasus yang diusut ke Jaksaan Agung. Wah, ini kabarnya mengerikan nih. Pernyataan Ketua Umum Projo Kowi, Projo Budi Aris Tiyadi menuai perhatian publik. Pasalnya Budi yang kini menjabat sebagai Menko Minfo tersebut tanpa keceplosan menyebut soal banyak oknum yang bisa masuk penjara jika kalah di 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam potongan video talak show politik yang diunggah kembali akun TikTok ad Bimantara. Pada video tersebut, Budi menyatakan bahwa partai politik akan sangat berhati-hati dalam berpihak di Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya jika salah langkah, partai politik bisa terpeleset dan bakal banyak yang masuk penjara. Saya bilang, 2024 ini saya hak nuli yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Kalau kalah masuk penjara itu, masalahnya banyakan semua, ungkap Budi Ari. Budi Ari lebih lanjut menyatakan pada pemandu acara dan pemateri lainnya bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik memiliki banyak masalah. Kita kan taulah, semua partai politik ini kan bermasalah. Jadi semua partai politik berhitung matang, nggak boleh kalah kalau kalah masuk penjara, itu fakta politik. Ujar Budi Ari. Pernyataan Budi Ari sendiri sempat mendapat tanggapan dari aktivis kolaborasi warga Jakarta, KWJ Andi Sunilingga. Budi Ari disebut terlalu sesumbar dengan pernyataannya. Apalagi kini sudah menjabat jadi Menkominfo. Hanya di jaman pemerintahan Pak Jokowi, seorang Menteri Pejabat Tinggi, bisa ngomong sembarangan begini. Bukan satu dua orang, ujar Andi, dikutip suara Libertad di akun Twitter at Andi Sinalungga pada Senin 24 Juni 2023. Inilah perubahan yang dulu dijanjikan Pak Jokowi, revolusi mental para pejabat, ujar loyalis Anis Baswedan tersebut. Suasana politik di Indonesia menjadi semakin panas menyusul hasil pemilihan umum yang kontroversial. Beberapa partai politik yang kalah dalam pemilu ini menghadapi tekanan publik yang luar biasa, bahkan berpotensi masuk penjara sebagai akibat dari perbedaan tindakan yang mencuat ke permukaan. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, tampaknya kecepelosan dalam sebuah pernyataan yang kontroversial. Sejak pengumuman hasil pemilu 2024, sejumlah parpol mengajukan gugatan atas dugaan kecurangan dan ketidakadilan dalam proses pemilu. Sengketa yang semakin memanas tersebut menimbulkan ketegangan antara parpol dan pemerintah, bahkan hingga menyulut aksi unjuk rasa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kecaman publik semakin memuncak terhadap parpol yang kalah, terutama terkait dugaan tindakan korupsi, politik uang, dan manipulasi data pemilihan. Hasil investigasi menyeluruh dari lembaga independen dan media masa, mengungkapkan sejumlah fakta yang mengehebohkan, beberapa elit parpol yang kalah diduga terlibat selangsung dalam perencanaan aksi-aksi melanggar hukum demi meraih kemenangan dalam pemilu. Ketegangan politik tersebut menarik perhatian ke seluruh dunia, dan berbagai laporan internasional menggambarkan Indonesia sebagai negara yang sedang berjuang untuk mencapai keterbukaan dan keadilan dalam proses demokrasi. Beberapa negara mitra pun menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani sengketa pemilu. Di tengah kekacauan politik, pernyataan kontroversial dari Menteri Komunikasi dan Informatika menambahkan drama dan ketidakpastian di panggung politik, Menkominfo yang seharusnya bertindak netral dalam situasi tersebut, secara tidak sengaja menyampaikan pernyataan yang menyeratkan keberpihakannya pada salah satu parpol tertentu. Hal ini membuatnya menjadi sorotan tajam dari publik dan berbagai pihak yang menuntut klarifikasi dan tanggung jawab atas pernyataan yang menimbulkan kebisingan ini. Bukan hanya para elit parpol yang kalah yang menghadapi tekanan, tetapi juga Menkominfo yang harus berhadapan dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan potensi tindakan hukum. Namun, pemerintah sendiri juga harus menghadapi krisis kepercayaan publik akibat insiden tersebut. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan yang berkuasa untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan demokrasi. Dalam suasana yang mencekam ini, berbagai pihak berharap agar proses hukum terhadap parpol dan oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan kecurangan berjalan dengan seadil-adilnya. Penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan memberikan contoh bagi generasi mendatang untuk menjaga integritas dalam proses demokrasi. Tentu saja, situasi tersebut masih berkembang dan memerlukan pengawasan ketat dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait.